Komisi 3 DPRD Kota Jambi meninjau lokasi drainase yang dikeluhkan oleh masyarakat RT 13 Kelurahan Sukakarya, Kecamatan Kota Baru, terkait permasalahan sering terjadinya banjir. Jumat 6 Januari 2023 dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 3 DPRD Kota Jambi, Saiful, bersama Wakil Ketua DPRD Kota Jambi, Pangeran H.K. Siman Juntak, dan anggota Komisi 3 M. Yazir, meninjau lokasi yang dikeluhkan oleh masyarakat di RT 13 tersebut. Ketua Komisi 3 DPRD Kota Jambi yang diwakili oleh anggota DPRD Kota Jambi, M. Yazir, menyampaikan bahwa DPRD Kota Jambi akan segera menindaklanjuti terkait keluhan masyarakat di RT 13 ini, dan akan memanggil pemilik lahan dan dinas terkait nantinya. Ini selesaikan kembangannya karena apabila musim hujan, masyarakat terkena banjir. Makanya kami segera menindakkan itu agar kami nanti sampaikan mereka ke pihak yang terkait, termasuk nanti pihak pelaksanaan pekerjaan, atau pihak yang punya kerenangan di sini, apakah dari perumahan, apakah dari bayang dunia tanah. Sementara itu, Ketua RT 13 ASEP Mulayana menuturkan, lahan ini akan digunakan oleh pemiliknya untuk dijadikan tanah kafling. Namun terkait pembangunan drenasenya sampai saat ini, belum ada solusi dari pihak pemilik. Ini kan perkenaan dengan parit ini, dampaknya banjir. Nah, jadi masalah banjir ini kalau kita cepat diatasi, karena ini janji-janjinya sudah lama juga. Dari pemilik tanah atau yang lindakan parit ini, sampai sekarang belum juga terlaksasi. Keluarga itu mendesak kita terus, kan? Nah, jadi upaya saya adalah DPR, mah. Oke gitu kan? Nah, mudah-mudahan dengan bayasir, kita menjaga tani, kita segera mungkin, kita segera mungkin, kita bisa menjaga berjabat, kita bisa menjaga berbicara.